Dari informasi pertama, sebuah minibus sering tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Bekasi. Badan mobil sempat terseret hingga 200 meter dari lokasi kejadian, sementara pengemudi tewas seketika terjepit badan kendaraan. Proses evakuasi terhadap korban Endang Rahmat, pengemudi mobil minibus bernomor polisi B-1003FRU, Senin petang berlangsung dramatis. Sejumlah petugas yang hendak mengevakuasi jasad korban mengalami kesulitan, lantaran korban terjebit badan kendaraan. Petugas akhirnya berhasil evakuasi jasad korban setelah dibantu warga sekitar. Korban kemudian dilerikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk divisum. Warga bersama petugas kemudian mengevakuasi bangke kendaraan yang melintang di tengah perlintasan dengan cara mendorong ramai-ramai ke pinggir rel agar tidak menghalangi jalur kereta. Sejumlah saksi mata menyatakan sebelum insiden kecelakaan terjadi, korban yang mengemudi kendaraan seorang diri melaju dari arah Perumnas 3 menuju bule kapal. Naas, saat hendak melintasi rel kereta tanpa palang perlintasan, mobil yang dikendari pria berusia 42 tahun tersebut terhenti di tengah perlintasan akibat terjebak macet. Saat yang bersamaan, kereta api bangun karta jurusan Jakarta-Surabaya yang melaju kencang dari arah Jakarta langsung menabrak mobil minibus warna hitam yang dikendari Endang Rahmat. Badan minibus terseret hingga 200 meter dari lokasi kejadian sehingga laju kereta api terhenti. Masinis dan penumpang kereta selamat dalam kejadian tersebut, namun pengendara minibus tewas di tempat. Akibat kejadian tersebut, perjalanan kereta api yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa sempat terhenti satu jam. Perjalanan kereta kembali dilanjutkan setelah petugas yang dibantu warga berhasil menyikirkan bangke kendaraan. Kecelakaan kereta di perlintasan tanpa palang bulat kapal Bekasi Timur bukan yang pertama kali terjadi. Meski sering merenggut korban jiwa, namun pihak PT KI hingga kini tidak memasang palang perlintasan. Dedy Beben, Bekasi